di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat membuat sebuah model ya baik menggunakan software lain misalkan menggunakan Sketchup ataupun di 3dmax nya apabila menggunakan Sketchup tentunya juga pasti akan di import ke 3dmax kalau rendernya nanti juga di 3dmax cuman yang perlu diperhatikan adalah bagian tepi-tepi dari setiap objeknya jadi misalkan ya saya coba isolate yang bagian top table dari entry ini disini kita selalu menggunakan chamfer di bagian ujungnya ya jadi misalkan seperti ini kita bisa lihat ini bentuk asalnya jadi kelihatannya tajam sekali kalau tajam nanti kalau di render kelihatan palsu karena terlalu perfect karena di real life pun juga tidak akan setajam ini kalau untuk top table nya binary kebanyakan pasti akan di di round corner kalau orang Surabaya bilangnya pasti di pinggul kenapa karena takutnya nanti kalau ada anak kecil atau orang dewasa pun takutnya kalau jaga-jaga aja kalau kepleset takutnya terhantuk kepalanya disini nah kalau ini tajam itu juga akan bikin kepala berdarah kan nah makanya pasti di pinggul nah disini pun kita juga akan beli efek pinggul kurang lebih chamfer biasanya kurang lebih sekitar 0,1 sampai 0,3 balik lagi tergantung dari kebutuhan ya kalau kalau 0,1 dirasa kurang bisa ditambah nanti semua tergantung dari visual yang tampil pada saat kita melakukan render kalau terlalu dipatok 0,1 atau 0,2 atau 0,5 nantinya terlalu membuat kita terkotak nggak bisa fleksibel nantinya kemudian yang berikutnya itu adalah seperti paci dan pintu ya dari kitchen ini ini penting biasanya kebanyakan terlalu disepelekan jadi antar pintu biasanya nggak dikasih jarak nah ini saya zoom nah ini chamfer saya matikan jadi chamfer pada saat saya matikan pun di antar pintu ini kita udah beli jarak ya jaraknya bisa kurang lebih sekitar 0,2 atau 0,3 setelah lagi tergantung kebutuhan di real life nya kurang lebih 0,3 tapi di render bisa jadi 0,2 tergantung selama kelihatan di antar pintu sudah ada jaraknya saya rasa udah cukup tapi kalau di real life biasanya kita butuh sekitar 0,3 karena kalau 0,2 pintunya nggak bisa dibuka abraan dia nah kemudian kita juga chamfer kurang lebih ya sekitar 0,1 nggak perlu terlalu banyak dan berikutnya ini yang kalau biasanya ngerender kitchen yang selalu jadi masalah adalah kebanyakan selalu menggunakan hidden light di belakangnya kitchen bagian atas di top top cabinetnya ya tapi banyak yang nggak sadar kalau sebetulnya di real life pun kalau mau ada lampu seperti itu pasti ada tempatnya nah ini kita harus beri tempatnya ya di belakangnya ini jadi nggak harus ada lubangnya nggak boleh cuma ditaruh di bawahnya kabinetnya gitu aja nanti akan kelihatan fake ya kelihatan palsu karena nanti di bagian dindingnya akan kerasa aneh pasti akan ada bagian yang tidak kena sinar nah begitu pula dengan dinding ya dinding pun kita juga chamfer kemudian misalkan ini seling ya ini sama lubang AC nih ini penting ini lubang AC ya lubang AC di seling ini juga harus di model yang cukup akurat ya jarak jaraknya juga disesuaikan dengan yang ada di real life ya supaya tidak kelihatan palsu pada saat kita render ini pun tetap kita chamfer terus kemudian kaca hal-hal seperti kaca yang simple ini kebanyakan dilupakan banyak yang dikira ah cuma kaca kemudian kita cuma kasih satu face misalkan seperti plane jadi kaca ini harus punya ketebalan dan ketebalan kaca harus disesuaikan dengan keadaan real life kalau memang di pintu kaca itu dia pakai kaca 5mm ya kita kasih 5mm yaitu 0,5cm tapi kalau misalkan 8mm ya tetap harus 8mm kenapa kok harus seperti itu kalau kita pernah terjadi kasus dimana kacanya tebelnya enggak ada yang sama nih ada yang 0,5 ada yang 0,3 ada yang 1cm alhasil GI yang masuk atau pencahayaan yang masuk enggak rata kacau seperti itu jadi semuanya harus akurat kalau kaca kemudian juga frame frame ini juga harus diperhatikan detailnya biasanya di pertemuan ini enggak pernah di detail di bagian pertemuan ini harus ada jarak jadi misalkan pakai chamfer biasanya cuma diterusin aja jadi kita juga harus ngerti posisi frame ini di rakitnya seperti apa di real life ya jadi sebisa mungkin di replika sedetail mungkin juga kalau misalkan ini juga banyak dilupakan ya misalkan menggunakan pintu sliding kita juga harus tahu bagian bawahnya seperti apa ini ya jadi seperti ada rail-railnya ini nah banyak yang enggak merhatikan rail-railnya ini cuma dipasang lurus gitu aja kemudian pintunya sliding nah kalau kebetulan kameranya menghadap ke pintu ini dan kelihatan pintunya sedang dibuka kelihatan sekali fake ya jadi harus benar-benar diperhatikan detailnya jadi saya rasa cukup untuk yang modeling consideration nanti berikutnya saya akan lanjut cara menggunakan floor generator untuk membuat lantai parketnya terima kasih 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 terima kasih